Yo! Yo! Papa Foltis back! Oke, kali ini kupas abis kedatangan webcam canggih banget nih Dari Brika, Smart Webcam atau Smart AI Webcam Jadi webcam ini gak cuma sekedar ngasih HD image terus FPS tinggi Tapi ini webcam dengan segudang fitur nih Mulai dari AI Tracking, terus ada WDS, terus pokoknya banyak lagi deh yang lainnya Oke, ini dia webcam-nya Brika Bivision R1 AI Auto Tracking Webcam Atau biasa disingkat BVR-1 Oke, penasaran webcam-nya kayak gimana? Langsung aja Check this video out! Oke, ini dia webcam-nya si Brika Bivision R1 AI Auto Tracking Webcam Atau disebut BVR-1 Gue sebutnya gitu aja kali ya, biar lebih simple ya Oke, jadi disini ada tulisannya Bivision Terus ini ada gambaran si webcam-nya ya Ada tulisan Bivision tuh di tengahnya ya Ada tulisan lagi di bawahnya Artificial Intelligence Auto Tracking Webcam Atau AI Auto Tracking Webcam Jadi si webcam ini tuh punya fitur auto tracking teman-teman Jadi kalau teman-teman yang mau ngajar online, meeting, dan lain-lain Udah gak perlu repot-repot mikirin angle-nya kayak gimana Karena si webcam ini udah bisa tracking pergerakan objeknya nih teman-teman Wow, nice banget ya Ada tulisan Bricanova sejak 1995 Terus di bagian bawahnya Ini ada tulisan HD Recording Terus ada tulisan 350 Rotate Jadi si webcam-nya bisa ngerotate hampir nyaris 360 derajat Bisa muter-muter teman-teman Terus ada built-in mic Berarti udah ada mic-nya Ini si webcam-nya Bisa buat video call Ada ini dia fitur utamanya Ada auto tracking sama noise cancelling nih teman-teman Jadi si webcam ini gak cuma bisa auto tracking Tapi juga ada built-in stereo mic nih teman-teman Yang juga support dengan noise cancelling Wow, komplit banget ya Oke, di bagian belakangnya ini tampilan si webcamnya Kebetulan gue dapet yang warna putih Terus disini ada tulisannya lensanya 36mm HD lens Terus lens angle-nya 90 derajat Ini lens angle yang apa ya Gue bilang pas banget nih teman-teman Tidak terlalu lebar Tapi gak juga terlalu sempit ya view angle-nya nih Terus ada tulisannya horizontal angle-nya bisa 350 derajat Dengan AI auto tracking nih teman-teman Jadi harusnya sih di dalam webcam-nya ini Udah bisa ada fitur yang bisa tracking orang Kayak motorized gitu lah ya Terus ada vertical angle-nya bisa sampai 120 derajat Terus resolusinya juga 1080 with Super WDR Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu WDR ini singkatan dari Wide Dynamic Range Ini biasanya ada di fitur CCTV nih teman-teman ya Jadi WDR itu kemampuan si device ini Untuk menyesuaikan cahayanya Jadi brightness atau exposure-nya bisa menyesuaikan Mengikutin dari ambience light atau cahaya sekitarnya nih teman-teman Wow mantep banget ya Jadi kayak fully automated nih si webcam-nya ya Kita geser ke kanan Disini ada for PC dan laptop Ini ada logonya si Windows sama Mac OS Jadi ini bisa support buat semua OS teman-teman ya Oke gue geser ke samping Disini ada tulisan kelengkapan ya Jadi ada unitnya user manual Ada tripod sama waranti kartu garansi ya Jadi si webcam ini nih dapat garansi resmi dari Brika Indonesia Selama 1 tahun Jadi mantul banget teman-teman ya Mantap betul Oke kira-kira kayak gitu Kardusnya Kita langsung aja unboxing produknya teman-teman ya Check this out Oke teman-teman langsung aja kita buka nih ya Isi di dalamnya nih Wah kardusnya sih special bet nih ya Terus disini ada apa nih Ini CD driver kah atau apa ya Bentar gue baca dulu Ini B-Vision Smart Webcam More exciting experience for the content creator Wah mantul Kita buka dulu teman-teman ya Jadi ini itu ada Ini ada user manualnya Ini jadi ada cara penggunaannya nih teman-teman ya Tinggal bisa dilihat aja Nanti teman-teman bisa langsung di pause-in aja ya Gue cuma akan slide gini aja ya teman-teman ya Biar kontennya juga lengkap Tapi gak kelamaan teman-teman Ini bagian belakangnya Jadi buat yang mau lihat detail Nanti tinggal di pause aja teman-teman ya Oke gue kepinggirin dulu Ini ada kartu garansinya One year warranty nih Dari Abrika Indonesia Mantap Oke kita masukin lagi Kita taruh sini dulu kali ya Di samping ya Biar lebih ringkas Oke ini dia unitnya Sebelum buka unit-unit Terakhir aja teman-teman ya Biar penasaran teman-teman Oke kita juga dapet Ini ya nih Apalagi nih Oh ini tripod teman-teman ya Tripod buat si webcamnya Jadi webcamnya tuh gak perlu Disenderin doang di laptop Biasanya kan ada fitur cangkelannya Di bawah sini Tapi ini juga sudah support Untuk ditaruh di meja Atau freestanding nih teman-teman ya Wow mantul ya Udah komplit loh Jarang-jarang nih dikasih kayak beginian ya Kelengkapannya ya Mantap Ini lumayan sturdy Bahannya dari plastik ABS Oke Gue pinggirin dulu Oke kita dapet apa lagi nih Di dalamnya Bentar ya Ini nyambung atau Misah nih kabelnya Bentar Gue cek dulu Oh ini kayaknya nyambung nih teman-teman Nyambung jadi satu ya Bentar Oke langsung gue angkat aja kali teman-teman ya Bentar Si webcamnya Wow oke Kabelnya harus dipolosin Kayaknya lewat bawah Jadi Kalau baru beli Jangan langsung main tarik teman-teman Ini karena di crossing Kabelnya agak nge-cross Jadi teman-teman harus agak hati-hati ya Pas nariknya ya Atau yang hitam-hitam ini bisa teman-teman angkat nih teman-teman Oke ini dia Si webcamnya teman-teman ya Wow Warna putih gini ya Camik teman-teman Mantul ya Webcam gue kebanyakan warnanya hitam Ini putih loh teman-teman Gile jos Oke Bentar kardusnya masih ada lagi gak sih isinya Bentar ya Gue cek dulu Oke udah kosong kayaknya Dah Ini dia Si webcamnya teman-teman Jadi ini Ada Apa ya Kayak kain pembungkus ya Tadi gue pikir ini wire Tapi ternyata ini kayak Semacam bahannya kayak kain gitu Yang ngebungkus Disini ada Fitur tracking disini Terus ada satu fitur lagi teman-teman Namanya touch switch Tracking nih ya Jadi gue juga Mesti explore lagi nih Touch switch tracking Itu biasanya kayak Sentuh terus Terus bisa nge-switch Ini kayaknya Fiturnya Yang kalau disentuh gitu Bisa nge-switch orangnya Atau objeknya mungkin gak ya Nanti kita cobain aja teman-teman ya Biar gak salah nebak Oke ini ada tulisan Brika nya Ini Ada tulisan Bivision Terus Terus ini ada Oh ini ada Holder Clamping Buat dia Kalau lu mau senderin Di laptop Atau di monitor Teman-teman ya Jadi biasanya kan Tinggal disangkutin di layar Terus ini tinggal dijepit Dari belakang sini nih teman-teman Nah ini udah dipikirin nih Gue suka nih detail-detail kayak gini Ini sama Brika dipikirin Jadi gimana caranya Dia menyanggaknya Bener-bener sempurna Ke badan laptop Teman-teman ya Jadi dia bisa Nahan nih nanti nih Nahannya juga bisa enak ya Surdi banget teman-teman Oke ini dia Kabelnya Bentar Gue buka dulu Biar enak Dan detail teman-teman ya Namanya juga kupas abis Jadi kita kupasnya Sedetail mungkin ya Oke kita dapet kabel disini Kabel USB Dan kabelnya juga Bagus Tebel gitu teman-teman ya Ini panjangnya Kalau gue ukur Sekitar Satu setengah Sampai Dua meteran ya teman-teman Ini gue gak tau spesifikasinya ya Ini kayaknya sih Sekitar Satu setengahan Biasanya sih standarnya ya Oke Ini dia juga Udah ada Ini ya Hole buat si Tripod Jadi yang kayak gue bilang tadi Ini gak cuma bisa Disandarin Di kamera Apa Di monitor Atau di laptop Tapi dia juga Bisa Free standing Teman-teman Nah Jadi bisa langsung Lu pake kayak Taruh di meja Dan lain-lain gitu ya Jadi bisa Gonta ganti Device nih Teman-teman ya Mantap Oke Ini Oh Wow Gue baru sadar nih ya Ternyata ini Kameranya bisa Didengakin Teman-teman Dengakinnya Lumayan jauh Lu ini 120 derajat Tadi tulisannya Nah terus Dia juga Oh Ini gak bisa langsung Gue main tengokin Kelihatan banget Kalau gue tengokin Dia ada getarannya nih teman-teman Berarti ini Motorized nih teman-teman ya Jadi untuk Pan angle-nya Atau angle buat Nengok ke kiri ke kanannya Ini udah Support motorized nih Tadi gue coba Gerakin Dia Ada Geter-geternahannya tuh Kayak model gear Nyangkut gitu teman-teman ya Dret Dret Nah Buat teman-teman yang beli ini Jangan digoyang Goyangin kepalanya Teman-teman ya Takutnya motornya Kenapa-napa Soalnya ini webcamnya Ada motornya nih Di bagian necknya nih Oke teman-teman Abis ini kita bakal Melakukan produk tes Yang pertama gue akan Tes AI tracking Terus Touch with Tesnya juga Terus Kita juga akan Ngetes WDR tesnya Buat Nguji Seberapa dia bisa Mengadaptasi Dengan cahaya Terus kita akan Ngetes audio Buat ke Nanti kita tesnya Pake OBS kali ya OBS Sama Nanti kita jajal juga Pake Zoom kali ya Biar Complete lah Pokoknya namanya juga Kupas abis Oke footage yang Sekarang kalian lihat Ini Direkam Dari Si webcamnya Brica atau BVR1 ya Ini dalam Pake mic internal Sendiri gitu ya Resolusinya 1920 1080 Dan gue pake Mic internalnya Si Brica Oke teman-teman Sekarang kita bakal Ngetes Si touch switch Tracking Teman-teman ya Jadi di Brica ini Udah ada Tombol Gambar orang jalan kaki Ini Kalau kita cuma touch Gini aja Ini fitur trackingnya Sudah hidup Nih ya teman-teman ya Kalau teman-teman lihat Gue geser ke sini Wuhh Jauh banget ya Si Brica nya Akan ngikutin Mendingan coba Gue geser Terus gue coba Jajal gerak Gitu sekali teman-teman ya Nah Segini kali ya Gue jomok ya Nah Jadi Selama kita Kemanapun Si Brica ini Akan tetep Ngikutin Teman-teman Nah Gitu ya Fitur AI Trackingnya Mantap banget ya Dia bisa Ngikutin Kemanapun Kita Jalan Jadi Jarak efektif Yang ada tadi Di manual booknya Sekitar 3 meteran Jadi Dia bisa nge-cover Seluruh badan Dalam keadaan Lu berdiri Dan dia tetep Bisa ngikutin Ini cocok banget Buat kalian Yang mau Ngajar online Terus open meeting Dan lain-lain Nih teman-teman nih Karena Begitu kalian gerak-gerak Pas waktu lagi ngajar Itu Si webcamnya Tetep Bisa Ngikutin Oke teman-teman Sekarang Kita Udah ada di Streamlab OBS Kita akan coba Masukin kamera Dari Brika ini Teman-teman Caranya gampang Tinggal ketik tanda Plus Di sini Terus Nanti kalian Akan Bisa Lihat Di sini Ada Video capture device Terus tinggal Add source aja Setelah sudah masuk Dia akan keluar Gambarnya Oke Jadi By default Gambarnya Akan kotak Seperti ini Jadi Kalau keluarnya kotak Gini teman-teman Gak usah Bingung Atau Pusing Wah ini kok Kenapa kotak Kenapa gak white Atau lain-lainnya Nah Di sini ada Resolution Atau FPS Kalian tinggal Klik aja Custom Terus ada Resolusi 1920x1080p Oke Jadi yang kalian Lihat sekarang Ini Dari Kamera Webcam Brika BVR1 Gitu teman-teman Oke Sekarang Ini gue Pakai mic Settingannya By default Nggak gue Kasih apa-apaan Jadi Kalian bisa Dengar langsung Dari tadi Gue Ngerekam Layar ini Pakai Mic Dari Kameranya Brica Yang Sudah ada Stereo mic Sama Noise Cancellation Ini teman-teman Jadi Untuk hasilnya Kayak gimana Teman-teman Bisa langsung Lihat Dan nilai Sendiri Teman-teman Oke Teman-teman Gue udah Ngezoom meeting Diri gue sendiri Gue pake Dua akun Disini ya Nah Ini gue udah Ngezoom Diri gue sendiri Pake Kameranya Si Brica Nah Jadi Yang kalian Lihat sekarang Di handphone Gue Ini tampilan Dari Si Webcam Brica Ini Teman-teman Nah Ini Preview Diri gue sendiri Oke Jadi Kalau Teman-teman Bingung Misalkan Apalagi Kalian Yang pake Laptop Dimana Laptop Udah punya Kamera Bawaan Colokin Brica Mau Nongolin Kamera Bricanya Gimana Caranya Nah Ini Kalau Kalian Teman-teman Lihat Disini Ada Gambar Video Tinggal Klik Aja Disini Dia Ada Tulisannya USB Kamera Nih Teman-teman Itu Udah Langsung Arahnya Ke Brica Sama Audionya Dia Pake Yang Ini Teman-teman Mic Bentar Ini Dia Mikrofon 2 strip 29A AR2030 Nah Ini Kenapa Suaranya Gue pake Mic Di Kamera Gue Dan Tidak Gue Hidupin Karena Gue Ngetese Sendiri Jadi Takutnya Storing Teman-teman Ini Yang penting Teman-teman Bisa Lihat Aja Nah Sekarang Kita Jajal AI Tracking Kita hidupin Tinggal Disentuh Begini Kalau Udah Nyalo Warnanya Ada Lampunya Teman-teman Nah Sekarang Kita Jajal Gue Geser Ke Kanan Bentar Bangkunya Kita Geser Aja Kali Biar Enak Teman-teman Nah Oke Ini Gue Diberika Oke Kita Out of Frame Nah Nah Brikanya Ngikutin Ini Kayaknya Kurang Luas View Angle Gue Gue Akan Geser Lebih Jauh Lagi Teman-teman Kita Lihat Si Brikanya Bakal Ngikut Atau Enggak Oke Kita Balik Lagi Pelan-pelan Oke Lihat Berikanya Tetap Ngikutin Teman-teman Nah Jadi Buat Teman-teman Yang Buka Kelas Online Nah Gue Begini Biar Kelihatan Agak Bongkok Dikit Nah Buat Teman-teman Yang Buka Kelas Online Atau Mau Ngajar Online Enak Banget Jadi Kalau Kalian Rolling Rolling Ke Papan Tulis Si Kameranya Tetap Ngikutin Kemana Kalian Pergi Teman-teman Ya Wow Mantap Oke Teman-teman Barusan Kalian Lihat Hasil Review Gue Tentang Si Brica Bivision R1 AI Auto Tracking Webcam Ini Atau Si Bivir1 Ini Jadi Kesimpulan Gue Ini Webcam Bener-bener Next Level Webcam Jadi Dia Beda Banget Dari Webcam Pada Umumnya Yang Biasanya Kalau Webcam Cuma Ngunggulin Kualitas Gambar Berapa P Misalkan Cuma 1080p Nah Tapi Dia Bawa Sesuatu Yang Unik Banget Teman-teman Dimana Webcam Punya AI Motion Tracking Teman-teman Auto Tracking Jadi Gak Cuma Gambar Bagus Tapi Juga Dia Bisa Ngikutin Kemana Kita Bergerak Teman-teman Jadi Webcam Ini Selain Bisa Dipakai Untuk Live Streaming Game Dan Lain-lain Tapi Webcam Ini Juga Cocok Buat Kalian Yang Mau Coba Bikin Kelas Online Ngajar Online Meeting Terus Zoom Meeting Yang Pake Area Agak Besar Terus Kalian Juga Gerak Kiri Ke Kanan Pokoknya Ini Webcam Cocok Dan Dan Ada Satu Poin Penting Lagi Yang Menurut Gue Keren Banget Dari Ini Webcam Dimana Mic Suaranya Apa Ya Kalau Gue Bisa Bilang Ini Mic Kualitasnya Kualitas Terbaik Dari Sebuah Webcam Yang Pernah Gue Pegang Teman-teman Yang Pernah Gue Review Teman-teman Mic Keren Banget Jadi Bener-bener Stereo Mic Jadi Biasanya Kalau Mic Webcam Dikasih Mic Mono Ini Mic Stereo Dan Yang Kedua Lagi Ada Noise Cancellation Pokoknya Buat Kalian Yang Butuh Atau Merindukan Sosok Webcam Yang Dengan Fitur Yang Gue Bilang Tadi Ini Cocok Banget Buat Kalian Beli Teman-teman Oke Kalau Kalian Suka Video Gue Kali Ini Jangan Lupa Di Like Sama Di Share Kali 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 Ada Teman-teman Kalian Yang Memang Lagi Butuh Webcam Untuk Mengajar Online Zoom Meeting Dan Lain-lain Apalagi Sekarang Lagi Masa PPKM Kalian Bisa Langsung Boyong Si Brika Link Pembelian Juga Gue Taruh Di Deskripsi Jangan Lupa Subscribe Kayaknya Segitu Dulu Kali Ya Adios Wassalamualaikum Wb Bye Bye Bye